Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran akses data administrasi ASN terhadap 67 daerah yang belum melaksanakan rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada. Rencananya, sore ini Kemendagri akan menggelar pertemuan dengan KASN, Kemenpan RB, dan Bawaslu RI. Staff khusus Kemendagri, Kastorius Sinaga mengatakan, sebelum memberikan rekomendasi, Komisi ASN pasti sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu sejauh mana pelanggarannya dan harus dijatuhi sanksi apa. Ada tiga tingkatan pelanggaran dalam aturan, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sore ini lanjut Kastorius, meski sudah menjatuhkan sanksi pemblokiran akses data administrasi kepegawaian, Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan Komisi ASN, Kemenpan RB, dan Bawaslu RI untuk membahas tindak lanjut yang akan dilakukan kepada 67 daerah yang belum melaksanakan rekomendasi KASN tersebut. Lebih jauh, Kastorius menjelaskan, sebelumnya sempat ada gugatan dari ASN di Jember terkait rekomendasi sanksi yang dikeluarkan ke ASN. Bahkan pihaknya melalui Irjen Kemendagri juga sudah menindaklanjuti dengan memfasilitasi penyelenggaraan penyelesaian dalam SIGAN.